ada perintah untuk tutup aurat bagi wanita itu ada di surat timur ada di surat perjalanan lama dikatakan tutupilah, turungilah kepalamu dan jungurkanlah pakaiannya hingga mata kaki barang siapa menampakkan setiga auratnya maka itu tau gak salah hukumnya hukumannya di aurat itu diinjil bahkan dikotong hingga gundur ada seorang mualaf yang ngakunya mantan penginjil kemudian pernah sekolah alkitab waktu kecil dan dia ini juga masih keturunan dari opa korea jadi masih ada darah-darah korea masih opa-opa nah, kali ini ketika dia mengaku pernah jadi penginjil dan juga pernah sekolah alkitab waktu kecil ketahuan bahwa ketika dia ngomong alkitab itu salah-salah sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini nah, dari situlah dia mulai menyambutkan kejanggalan yang ada diinjil contohnya apa? kenapa? di alkitab di perreja yang kata pendeta Tuhan itu trinitas tiga dalam satu keiman sedangkan dengan injil diinjil tersebut di surat Markus pasal 12 ayat 29 dan ketika Yesus ditanya oleh orang-orang temukan kawan Yahudi Ya Rabbi itu akhirnya orang-orang Yahudi menyebut Yesus dengan Ya Rabbi bukan Ya Tuhan kami Ya Rabbi itu akhirnya kalau diinjilkan Ya Guru kami mestinya kalau Yesus itu yang satu disebutnya memanggilnya bukan Ya Rabbi Ya Tuhan kami kenapa? betul diinjil orang-orang Yahudi pada zaman tersebut memanggil Yesus dengan sebutan Ya Rabbi Ya Guru kami bukan Tuhan mereka menanyakan hukum apa yang paling utama nah, dijawab oleh Yesus di ayat tersebut hukum yang paling utama adalah Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan itu Esa itu yang menjawab Yesus sendiri Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa bukan Tiga harusnya kalau benar konsep terlebih terlebih dahulu terlebih dahulu Tiga dalam satu bukan Esa Esa itu kan kalau ketekan Esa itu enggak tidak ada dua tidak ada tiga saya pertama kali menemukan ayat tersebut saya ini kan cuma pengetah pengetah ini gimana saya ayat ini begini ada pengetah pengetah yang mau ngomong gini kalau kamu beriman gak usah banyak nanya kalau banyak nanya berarti belum beriman itu jawabannya saya masih ragu-ragu akhirnya saya menggali menggali Injil bukan ayat-ayat yang janggal dikikmat ini cuma saya menemukan banyak yang bagus di Islam contohnya satu di Injil itu ada di surat dikatakan Yesus ketepi keumah delapan tahun itu di kita di Injil di Injil sekarang itu pasti ada di Injil atau di Alkitab pas saya melihat prakteknya orang ketenya tidak ada yang diterintas sunat zaman sekarang tidak ada yang diterintas sunat sekalipun ada di sunat atas anjuran dokter bukan anjuran agama justru yang bersulat kebanyakan orang muslim maka saya ada adukisan kebanyakan muslim kedua di Injilnya disertakan Yesus berkuasa empat puluh hari telahnya di padang bul ada di surat timur kenapa saya lihat orang ketenya tidak ada yang kuasa di protesan ya kalau di katolik ada kuasa yang kuasa satu bulan timur kenapa orang muslim ketiga ada perintah untuk tutup awal bagi wanita itu ada di surat timur ada di surat dari yang lama dikatakan tutupilah 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 kapal lampu dan juga kenalah pakaian jenjam atas kaki barang siapa mematakan sedikit awalatnya maka itu kalau salah hukumnya bukan mukalap kalau nggak bohong-bohongan ya jadi sudah biasa lah kita dengar ada muhalaf yang ngaku mantan pendeta romo pastor suster biarawati dan mantan pengijil juga seperti bapak ini dia tidak hanya mantan pengijil tapi pernah sekolah alkitab waktu kecil di gereja catat itu ya pernah sekolah alkitab waktu kecil di gereja itu namanya sekolah minggu semua anak-anak kecil di gereja itu belajar alkitab jadi itu bukan belajar teologi seperti orang-orang dewasa yang sudah menempuh di bangku pendidikan di sekolah tinggi alkitab tidak itu sekolah alkitab yang belajar alkitab cerita-cerita alkitab dari kejadian sampai wahyu itu semua anak-anak Kristen di gereja belajar dan kemudian dia tadi itu loh kan ngakunya mantan penginjil seorang penginjil harus paham alkitab kan katanya dia lalu dia baru tahu baru nemu ada di dalam Markus 12 ayat 29 Yesus mengatakan bahwa Allah itu esah lah bapak waktu Kristen kemana aja pak gak pernah ke gereja gak pernah baca alkitab ini ya ciri-ciri mu'alaf itu gini ya waktu Kristen gak pernah ke gereja ke gereja hanya dua kali waktu paskah dan natal gak pernah baca alkitab waktu mu'alaf so-soan ahli alkitab dan ngaku-ngaku mantan penginjil mantan pendeta ini penyakit penyakitnya mereka ya dan lucunya dia tadi itu ngaku penginjil tapi gak tahu ada ayat ini itu loh dan lucu memang dan kemudian dia bilang begini orang-orang Yahudi manggil Yesus itu Rabi atau Guru bukan Tuhan kalau dia Tuhan seharusnya orang Yahudi mengakui dan memanggil dia sebagai Tuhan dan ini dipanggil Rabi kata dia nah orang ini gak paham sama sekali mengenai doktrin kekristianan gak pernah belajar alkitab orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias kenapa orang Yahudi memiliki kriteria Mesias itu yang berbeda dengan Mesias yang ada di dalam diri Yesus dengan Yesus itu sendiri karena orang Yahudi berpikir punya konsep bahwa Mesias itu adalah seorang yang gagah perkasa kemudian dia bawa pedang perisai atau tombak atau panah pakai baju sirah dan dia memimpin perang memimpin orang-orang Yahudi untuk memberontak melawan orang Romawi karena pada waktu itu orang-orang Yahudi ada dalam jajahan Romawi jadi itu Mesias dalam konsep orang Yahudi nah Yesus datang sebagai Mesias bukan ingin membebaskan orang Yahudi dari cengkraman atau jajahan orang Romawi melainkan ingin membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan atau cengkraman atau kuasa dosa nah beda ya konsep Mesias yang datang itu dalam diri Yesus itu tadi Yesus itu sendiri dengan konsep Mesias orang Yahudi itu sangat berbeda makanya orang Yahudi sangat menentang Yesus dan selanjutnya dia bilang tadi itu pendeta mengajarkan tritunggal padahal di Alkitab tidak pernah dihajarkan tentang tritunggal bahwa Allah itu Esa Esa itu satu kata dia Esa itu adalah satu kesatuan yang utuh orang Kristen itu tidak pernah menyembah Allah yang tiga dari saya kecil sampai sekarang itu tidak pernah orang Kristen itu diajarkan menyembah Allah yang tiga tidak orang Kristen menyembah Allah yang Esa namun dalam keesaan Allah itu dia wajib tritunggal karena Allah yang Esa itu sang wujud sang bapak pasti memiliki firman dan juga memiliki roh dan firman inilah yang turun menjelma menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus jadi ini Allah yang Esa ini adalah Allah yang tritunggal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu loh pak kok gini aja yang mantan penginjil pernah sekolah Alkitab sekolah Minggu gak paham kemana aja waktu kecil dan selanjutnya dia mengatakan dalam injil Yesus disunat umur 8 tahun ini injil yang mana Yesus disunat waktu umur 8 tahun gak ada pak di dalam Alkitab Yesus disunat pada waktu umur 8 tahun gak ada mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke 21 jadi gini ya Lukas pasal 2 ayat 21 benarkah Yesus disunat umur 8 tahun mari kita baca bersama-sama dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut oleh malekat sebelum ia dikandung ibunya umur berapa Yesus disunat 8 hari pak bukan 8 tahun makanya gak usah ngaku-ngaku mantan penginjil sekolah Alkitab malu-maluin loh orang-orang seperti ini gak ngerti Alkitab sama sekali dan kemudian diinjil Yesus itu puasa 40 hari 40 malam tapi orang protestan gak puasa kata siapa ini ciri-ciri orang yang tidak pernah ke gereja tidak pernah melakukan perintah yang diajarkan oleh Yesus orang protestan juga puasa pak untuk menyambut pasca orang protestan juga puasa selama 40 hari pak kemudian ada puasa-puasa yang lain puasa ester 3 hari 3 malam dan kemudian puasa yang memang itu adalah keputusan dia sendiri ingin mendekatkan diri dengan Tuhan kemudian ingin berdoa ibadah yang lebih kusuk lagi dia puasa dengan komitmen sendiri mungkin 1 hari 2 hari 3 hari atau seminggu atau 30 hari nah memang ini bedanya Kristen dengan yang lain Kristen puasa tidak pernah digemur-gemurkan tidak pernah diumumkan tidak pernah disiarkan pakai toa orang Kristen puasa gak boleh buka warung di siang hari gak ada orang yang begini begitu gak ada rahasia orang Kristen puasa itu gak ada karena memang orang Kristen puasa itu ibadah yang tidak ditunjukkan tidak diketahui oleh orang lain selain dirinya sendiri yang sedang berpuasa nah kemudian yang terakhir ini yang lucu dia sebutkan ayat ini tapi tidak ada dalam arkitab dia tadi bilang surat timo mungkin dia mau sebut surat timotius dan selanjutnya dia bilang surat perjanjian lama ini surat yang mana lagi surat timo dan surat perjanjian lama ini ya gak ada nah gini ya teman-teman muslim surat-surat aku muslim bisa dicek sendiri download alkitab sabda apakah yang dikatakan bapak ini ada atau enggak ya dan banyak yang salah-salah termasuk yang terakhir ini ada banyak lagi sebenarnya tapi saya sudah gak tahan disini aja saya sudah sudah pengen ketawa-ketawa terus mendengarkan bapak ini dia bilang begini hai bani israel tudungilah kepalamu dan turunkanlah pakaianmu sampai mata kaki kalau enggak ditutupi hukumannya adalah rambutnya digunduli katanya dia ini ada dimana ayatnya gak pernah ada loh itu ayat itu yang ada itu bunyinya yang demikian di dalam 1 korintus 11 ayat 5 dan 6 apakah sama yuk kita cek 1 korintus 11 ayat 5 dan 6 begini bunyinya tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bermubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur maka haruslah ia menudungi kepalanya tuh perintah yang disebutkan bapak ini tadi tidak ada yang sampai turunkan pakaian sampai mata kaki kemudian hukumannya digunduli tidak ada itu tadi bapak ini ngarang-ngarang saja dan perintah untuk menudungi itu hanya disebutkan paulus itu di jemaat korintus kenapa karena di korintus itu berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain ceritanya sudah sering saya bahas di video saya yang lainnya bahwa di korintus itu ada satu pusat prostitusi yang menyembah Dewi Aprodit dimana dalam kuil Dewi Aprodit ini banyak sekali pelacur-pelacur bakti yang melacurkan dirinya ini anak-anak muda gitu ya yang siapa saja datang untuk menyembah Dewi Aprodit ke kuil itu bisa melacur bebas dengan pelacur-pelacur nah pelacur disini itu rambutnya terurai makanya paulus ngomong kamu kalau ibadah perempuan-perempuan Kristen harus ditutup pakai tudung kepala bukan jilbab beda ya itu supaya kamu berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di kuil Dewi Aprodit tadi itu kalau enggak enggak mau pakai tudung kepala waktu beribadah ya lebih baik dicukur saja digunting rambutnya saja kenapa? karena ini suatu penghinaan juga bagi perempuan karena pada waktu itu perempuan yang digunting kepalanya adalah perempuan yang menyukai sesama jenis atau lesbian jadi itu ya kenapa paulus memerintahkan perempuan yang ada di Korintus untuk memakai tudung kepala bukan jilbab jadi gitu ya dan semoga ini menghibur kita dan juga mencerahkan kita sekian shalom salam beras Tuhan Yesus berkati kita semuanya selamat menikmati